Korona datang, Tuhan mencuci dunia Membungkang kesombongan manusia Tempat ibadah semuanya ditutup Manusia bingung cari pegangan Korona datang bukanlah kebetulan Mendidik kita untuk jadi salah Anak dan istri, jabatan kekayaan Semua itu bukan milik kita Korona datang, Tuhan mencuci dunia Membungkang kesombongan manusia Tempat ibadah semuanya ditutup Manusia bingung cari pegangan Korona datang bukanlah kebetulan Mendidik kita untuk jadi salah Anak dan istri, jabatan kekayaan Semua itu bukan milik kita Tuhan mencuci dunia Tuhan mencuci dunia Tuhan mencuci dunia Selamat pagi anak-anak Sekarang kita mulai belajar ya Belajar apa? Kita belajar Tema 1 Subtema 1 Tentang Ide pokok Utama Ide pokok utama Itu disebut juga Gagasan utama Atau juga Disebut Ada yang mengatakan Selain Gagasan utama Ide pokok itu disebut juga Sebagai Pokok pikiran Atau pokok utama Nah Jadi dapat kita simpulkan Bahwa Ide pokok Paragraf Itu Adalah Suatu Masalah Yang utama Yang ada di dalam Sebuah Paragraf Nah Sekarang Dimana letaknya Ide Pokok Dimana letaknya Ide pokok Ide pokok Sebuah Paragraf Itu letaknya Ada di Kalimat Utama Nah Ini adalah Letak Dari Ide Pokok Selanjutnya Bapak Coba ingin bertanya Pada kalian Apakah kalian Paham yang Bapak jelaskan Tentang Ide pokok Dan kalimat Bapak jelaskan Mendidik Nah Apa yang dimaksud Dengan Kalimat Utama Ya Jawa 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 Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat Jadi bisa ada satu, dua, tiga, dan seterusnya Nah, salah satu dari kalimat ini Ini namanya kalimat sama Berarti kalimat yang di dalamnya ada ide pokok Nah, kalimat-kalimat yang lain ini Ayo, siapa tahu namanya kalimat apa? Ya, darah Bagus Nah, gitu ya Berarti kalimat yang di dalamnya tidak ada ide pokok Atau yang menjelaskan kalimat utama ini Namanya adalah Kalimat Penjelas Nah, paham ya anak-anakku? Nah, selanjutnya anak-anak Karena di dalam paragraf ini ada beberapa kalimat Nah, kalimat utama itu letaknya tidak sama Ada yang di awal paragraf, ada yang di tengah, ada yang di hadir Nah, ketika kita membuat paragraf itu dimulai dulu agak masuk ke dalam Baru kalimat pertama Nah, kita dilanjutkan kalimat 2, kalimat 3, dan seterusnya Nah, apabila Kalimat utama ini berada di awal kalimat Namanya Namanya paragraf Namanya paragraf Induktif Apabila kalimat utama berada di tengah atau di akhir Namanya paragraf Jadi, nama paragraf itu tergantung letak dari kalimat utama Nah, sekarang apa yang Bapak sampaikan baru saja ini tadi Bapak ingin tanya Melihat sejauh mana kalian menerima apa yang Bapak sampaikan Apabila kalimat utama berada di tengah paragraf Namanya paragraf apa? Duksi Nah, bagus Tapi kurang tepat Kalau induksi itu dalam Pelajaran apa, anak-anak? IPA Nah, yang paling tepat Apa yuk? Siapa bisa? Ya, Pak Iya, yaitu Paragraf Induktif Nah, selanjutnya Apabila Kalimat utama Berada Di awal Paragraf Ayo, jawab biasa Ya, Pak Ya, Pak Ya, Pak Iya, betul Kalau di awal paragraf Itu kalimat Atau paragraf De Duksi Nah, itu tadi ya Anak-anakku yang soleh dan solehkah Tentang ide Pokok Paragraf Jadi, ketika ide pokok yang terdapat di kalimat utama itu terdapat pada awal paragraf Maka paragraf tersebut disebut paragraf deduktif Dan apabila berada di tengah dan di akhir paragraf Maka paragraf tersebut disebut paragraf induktif Semoga Semoga Pelajaran yang kita pelajari hari ini Bisa bermanfaat Dan Barokah untuk kita semua Selamat belajar Di akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh